Oke kita akan uji coba ya perbandingan suara dari crossover GT Lab atau dan PS asli ya bentuknya sama nih kita pasang di belakangnya sama-sama low-low-low-low dari mixer yang ini pakai musik ini ya dan kita akan uji coba suara dari yang kita angkat dulu dari yang suara asli dulu ya kita tes ini tutup volume-nya dulu ini kalau pun bunyi-bunyi pelan dia tanggap volume-nya ya di tangkatnya nih yang asli dulu atau bunyi asli pakai itu speaker bunyinya ternyata aja enggak belum kuat ya nih kalau kita bunyikan kuatkan lagi tuh bunyinya Oke itu yang asli ya nih kita matikan dulu nih yang kita coba lagi angkat yang nih nih yang bunyi dari GT Lab lebih rendah bunyinya padahal sama nih ya pengaturannya sama Oke jelas bunyi ini kayaknya lebih rendah Coba kita anu kita angkat lagi volume-nya Oh ya Oke volume power sama volume powernya sama gitu jadi lebih rendah suara yang GT Lab Oke kita langsung coba lagi yang bunyi middle-nya kita matikan dulu yang GT Lab ya kita matikan GT Lab nih kita hanya fungsikan dari nah ini bunyi asli ya ya bunyi asli punya asli Oke kita matikan yang kita matikan yang asli kita hidupkan yang GT Lab kita hidupkan yang GT Lab nih kita bunyikan GT Lab yang ini dia ya ini lagu lain oke itu bunyi GT Lab kita tes lagi bunyi yang asli kita bunyikan yang asli oke oke ini bunyi asli kita angkat volume-nya oke oke jadi kesimpulannya bunyi middle-nya sama ya dengan frekuensi yang sama bunyi middle-nya sama Nah kita tes lagi bagian yang high Twitternya Oke ini yang sekarang posisi on adalah asli volume di tengah nanti ini di tengah juga kita angkat volume-nya secara kecil ya Nah tuh bunyinya Twitternya gitu ya nih bunyinya oke kita hidupkan lagi yang GT Lab gimana bunyinya ya dengan volume yang setengah juga ini bunyinya kita angkat itu bunyinya kayaknya suara GT Lab-nya agak lebih pelan sedikit yang high-nya lebih pelan high-nya ya jadi kesimpulannya setelah kita tes bahwasannya untuk bunyi low-nya itu lebih rendah yang GT Lab dan ini lebih bunyinya lebih ngelow untuk yang asli yang ini lebih ngesap untuk GT Lab dan untuk middle sama suaranya tidak ada beda kalau untuk middle tidak ada beda dan untuk bunyi high-nya bunyi high-nya lebih kuat yang asli lebih kuat yang asli daripada bunyi high yang GT Lab jadi ini lebih kuat high-nya tadi out high-nya padahal kita ratakannya sama ya volume-nya sama oke itu saja kesimpulan dari uji coba kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa ke video berikutnya salam tren musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati